Hai hei yo kembali lagi dengan kurodigi show hari ini kita akan melanjutkan identify dan ya jadinya kita akan mulai next gameplay jadi kayaknya ini aku bakal pakai tiga Hunter mungkin jadi penghabisan aja ya ya mungkin mungkin kita lihat dulu kita lihat dulu kita lihat Hunter-nya oke ya tiga dan dua paling terakhir paling beautiful sama villainis ya villainis ya ampun so jadi aku akan menggunakan The Vister Dream Witch dan Axe Boy tapi ya bisa dibilang kalau Dream Witch aku pernah pakai dan itu aneh banget kayak akunya enggak kebiasa gitu loh jadi kayak ada dua entity tapi yang satunya itu yang Summon intinya yang satunya itu kayak anak buahnya jadi anak buahnya ngerjain pemukulan itu karena kan ceritanya si Dream Witch ini kan dia buta ya istilahnya tapi aneh gitu loh karena enggak kebiasa jadi kayak ada dua entity dan itu mesti giliran-giliran dan lumayan susah kontrol ya menurut aku tapi mungkin dari kalian ada yang jago mainnya oke kita akan bukakan The Vister kalau The Vister ini aku belum pernah pakai karena apa ya kayak lebih kebiasa aja pakai Hunter-Hunter yang emang emang apa ya emang udah kebiasa gitu loh terus juga apa sih namanya hmm juga aku lebih banyak main jadi survivor nih apalagi kalau bisa main bareng temen kan jadi kayak ya jarang aja main Hunter jadinya aku bisa udah main survivor dan ya here we go ya sebenarnya wujudnya sih lumayan serem ya cuman kalau untuk chibi-chibinya versi chibi-chibinya itu cute banget ini apa ya coba ya kita lihat ya tengok ya tengok oh oh gitu dia tukang masang tentacle ya lucu sih tentacle squidward eh squidward pula ya ya sih ya sih lucu sih lucu oke oh itu dia jadi jadi kita kayak nanem-nanem ini loh ih cute banget ini jadi kayak tau gak sih ini kayak kalau bisa di laut itu jadi kayak kraken keren 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 I like kraken it's no 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 ya sebenarnya sih serem sih wujud aslinya serem ya cuman hmm apa ya tuh apa ya kayak keren aja gitu loh soalnya aku suka suka ya dunia laut juga sih terus juga aku juga suka mitologi jadi kayak hmm I don't know I think it's amazing satu makhluk besar dimana ya oh skinnya itu loh wow yang darah-darah ya tapi sebenarnya kalau 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 ini ya kalau misalnya di dbd itu kalau misalnya kita dapet skin oh kalau misalnya ada tentacle kita jadi satu itu buat anem tentacle nih ceritanya satu buat anem tentacle yang satunya oke ya oh begitu oke oke itu keren 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 jadi kalau misalnya jadi survivor itu mesti pandai-pandai ngindar itu kena lagi kena lagi kena lagi cukur aku bisa 360 ulu 360 oke aduh kenapa aku mengingatkan listen kenapa saya listen padahal udah ada survivornya di depan mata p Right eneznya diatan ya ampun harusnya gard retret itu dong kita tanam kita tanam kita tanam di sini oh udah kena ini oke terror shock kasihan tapi keren loh skillnya keren keren aja keren skillnya dan aku suka karaktonya sangat-sangat kraken menurut aku aku akan memanggil dia kraken tuan kraken wow udah terbang aja tuh yang satu lagi ya oke ini ada jejak jadi kalau misalnya sebagai hunter jadi apa ya selain mengandalkan skill juga harus sering-sering ngeliat ke bawah gitu tapi mumpung karena mumpung karena dianya mumpung karena dia kekuatannya apa sih kayak ya emang sih dia punya skill tapi setidaknya kita harus juga ngeliat ini loh jejak-jejak si ini loh karena karena kalau disini itu kebanyakan entahlah kalau kebanyakan itu mereka pakai lari jadi kayak ketahuan aja ada langkah sebenernya sih beda banget ya kalau misalnya di dbd itu jangan sampai lari biasanya kadang-kadang lari kadang-kadang enggak kena kalau misalnya ketahuan hunter hmm udahlah bagi kalau misalnya hunternya jago seperti saya enggak 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 jadi ya begitu aduh embalmer kenapa dia tidak menanam mayat malah saya yang menanam tentacle ke tanah ya oke dia udah diselamatin dong itu ngapain jalmun itu ngapain itu sih ampun aduh saling tebel tapi sakit semua lagi eh keren loh eh hmm supaya aku penasaran sih sama ininya apa sih namanya sama kalau misalnya ketangkep itu bagaimana gitu entahlah menurut aku jarang-jarang-jarang ada yang aduh jarang-jarang ada yang pake itu apa hunter ini atau sih oke dia terbang aduh aduh oke dia kayak ngekill gitu loh aduh aduh suara-suara ini lagi ampun ngapain sih dia aduh toxic banget oke kau tak nanam mayat sih aduh kenapa listen dia sering mau mendengarkan ya bagus 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 sering mendengarkan itu bagus oke tapi jangan mau mendengarkan go shit oke 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 so kita ikat embalmernya oke dia udah fase kedua sebenarnya kalau untuk lihat fase itu ya tinggal lihat di atas sih kan bisa di atas itu ada kayak gambar-gambar ini ya jadi kalau misalnya dia baru di bawah itu masih step pertama terus kalau misalnya udah sampai setengah itu udah step kedua dan kalau misalnya terakhir kayak iyalah terbang soalnya disini emang kayak begitu oh gitu dia kayak ada mata gitu dan aku penasaran apakah kita akan coba ke survivor yang ini aku ingin kasih percobaan jadi kita kayak coba ya kita biarin lagi oh ketahuan oh kok misalnya kita nanamata tuh kayak ada kesegel gitu loh dia kan kayak ada kesegel gitu jadi kayak ketahuan aja gitu tuh tetep ketahuan kecuali kalau misalnya ada masanya habis ya ya itu itu masanya udah habis oke kita nyangkut tung nyampun kita jangan sendiri keren ya ternyata oh the kraken amazing 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 i like i like this i like this hunter oke aku mungkin bakal coba pakai ini lagi tapi tapi nanti kayaknya off offline aja oke kita forky untuk gameplay pertama kita forky dong kita forky oke duduklah diam dan terbanglah bye bye see you in the next game oh eh keren loh oh walaupun ngeri ya sebenarnya kalau misalnya untuk aslinya pasti ngeri sih cuman kalau untuk yang cibi-cibi itu cute banget serius jadi kayak ya semacam pet oke so kita akan lanjutkan ke gameplay berikutnya let's go boy oke kita akan tuh ini wujudnya sih ular sih tapi tuh dia kayak bangkitin wapetnya gitu loh cuman ya begitu jadi kayak jalannya itu pun itu pun gini loh jadi kayak kalau misalnya dia udah bangkitkan itu terus kita ganti kita switch kita switch ke si apa slavnya itu istilahnya nah itu tuh cuman sebatas beberapa area doang dia bisa mukul dia gak bisa pergi jauh-jauh dari si utama ini loh nah itu yang bikin bikin sulit gitu loh aku pun bingung gitu kayaknya sih aku pengen switch straight dulu ya bentar ya aku gak tahu kalau ini bakal face game atau tidak tuh kan nih 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 jadi ada spawnnya jadi kayak tuh kita kita tuh kan jadi kayak mesti milih gitu loh dan ya i don't know ini benar-benar sulit banget sebelum lagi dia kan ngikutnya lumayan lama tuh tuh gak ngikut lagi dia ya ampun gimana cara mainnya mainnya kalau misalnya kalian punya saran atau ini tapi emang maksudnya kalau misalnya kalian punya saran gitu kalian udah pernah main dan coba dan kalian emang jago ya memakai hunter ini ya mungkin kalian bisa komen kasih tau gimana caranya saya aku benar-benar gak tahu cara pakai hunter yang ini remitnya emang sih keren ya wujudnya aku suka aku suka desainnya literally aku suka desainnya tapi untuk main itu benar-benar no banget kayak gak recommended aja sih soalnya juga emang jarang banyak pakai karena emang saking ribetnya dan emang difficulty yang kalau misalnya di buku itu emang difficulty-nya emang susah aduh kemana lagi dia aduh aku kirain kenapa nak ikuti bunda ya ampun nah dia tuh gak bisa ngekill jadi 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 ini ini kita 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 ini kenapa ya lah ngapain diluar nak ya ampun ya ampun tapi emang santai sih jadi maksudnya kayak tuh kalau misalnya datang 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 si kecilnya barulah dia pergi tuh nih ya aku tunjukin nih aku tunjukin aku tunjukin jadi sebenarnya si si slave-nya ini itu juga punya area jadi kalau misalnya udah melewati yang merah-merah ini kita langsung ke si utama tuh kan pokoknya susah gitu loh gak tau aku gak ngerti juga sih gimana cara mainnya oh itu ada yang leech follower oh itu yang ikut ya hmm aku gak tau sih pokoknya dia kayak bangkitin-bangkitin beberapa follower gitu loh aku bingung tuh percuma karena kita gak bisa mukul ini kita mesti ngisep oke katanya gak bagus banget gitu loh tuh kita gak bisa mukul serius dah di teriri kita gak bisa mukul jadi kita mesti pakai followernya dan itu bener-bener sangat tidak enak buat dipakai karena kita mesti ganti lagi dan itu yang ribet jadi dia kayak bangkitin beberapa follower gitu loh cuman susah aja sih tapi kalau misalnya jago jago ini ya jago apa sih namanya jago ini it's okay gitu loh i don't know why but kalau misalnya kalian memang ada yang jago pake dan memang lancar pakenya wow itu sih keren sih aku memberi penghargaan noble buat kalian aku tidak ngerti cara main ini tuh 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 kan aku tak paham aku tak paham aduh gimana cara mainnya ini ini kerjaan yang gardener nih jadi kalau misalnya gardener itu dia punya skill dimana dia bisa ngancurin apa ya dia bisa ngancurin itu ini loh palet apa sih namanya istilahnya kayak singgah sananya tuh bisa dihancurkan singgah sana kita isep 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 kayaknya sih kayaknya ya skillnya itu mirip-mirip dengan kalau misalnya di dbd itu namanya adalah michael mayers jadi dia kayak ada yang apa ya dia kayak isep bau gitu loh jadi tapi kalau disitu sih bedanya itu ya kalian pasti tau lah michael mayers aduh kenapa nge-lag oh enggak deh eh iya dong aduh aku aku sangkut dong aku sangkut aku sangkut ya ampun malah summon lagi dia aduh kenapa sih ripet 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 tapi aneh ya kenapa followernya jadi dua apa janjian dia ngikut ya dia ngikut orang beberapa orang itu loh iya sih iya sih kayaknya kayaknya kalau misalnya kita ngisep jadi nanti follower-follower yang ada yang apa tuh yang tulisan di situ yang kena kita isep itu dia bakal dia bakal ini dia bakal kayak summon gitu nah itu kita gak bisa nge-kill dan itu kayak ah something lah ngapain anda ampun aduh ini 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 susah sih tuh itu kan kita mesti kita mesti ini dulu nih aduh pusing pusing itu pun kalau si leech followernya itu juga ya gimana ya tuh kan oke ini bener-bener fast game ini aja jalannya sangat itu gimana gitu gimana ya bilangnya ya aku tak ngerti juga deh ya aku emang berharap sih kalau misalnya ada yang dari kalian emang jago apa pakai hunter ini mungkin kalian bisa kasih tau gimana caranya emang bingung gitu dan emang aku mesti cepet ya kayaknya kalau misalnya pakai hunter ini ya gak sih tuh percuma gitu loh kita kita deketin pun gak gak guna kita juga gak bisa mukul gitu loh dan ya aku gak akan menggunakan killer ini aku hanya ingin menunjukkan doang itu skillnya so karena emang fast game jadi aku akan lanjutin aja bentar ya aku akan lihat dulu oke kita tunggu match makingnya jadi kalau misalnya axe boy ini dia ada apa ya semacam kayak nanti di sekitar sekitar itu kayak ada spiritnya so dia kalau misalnya spiritnya itu bisa ngekill dan juga bisa mempercepat kita terus juga dia ada skill dimana kayak dia membuat ranting-ranting itu tuh kayak seakan-akan menjadi tempat seluncurannya dia terus juga kalau untuk apa ya terus juga dia bakal oke jadi kalau misalnya aku si namanya dia kayak menumbuhkan tanaman gitu jadi pokoknya axe boy itu sangat-sangat-sangat tanaman oh iya belum kuubah ya hampir ku ready loh oke so this is it here boy ampun cute banget gak tau kenapa ya ya ampun aku sangat suka hunter entah kenapa kurang demen sama survivor aja gak tau sih mungkin karena design atau apa gak tau juga tapi entah kenapa tuh para hunternya cute-cute-cute gitu loh enggak sih enggak enggak semua sih cuma ya kayak axe boy terus fotografer the fish itu wah itu kalau misalnya chibi-chibi itu cute banget gak ngerti lagi oke kita tunggu ini saja satu orang nih oh itu jadi kok ini kayaknya dia pake tanaman eh tanaman itu apa sih namanya lebah dan ini merupakan survivor yang ya tidak ada di free to use terutama karena ini kayaknya ada event atau apa gitu buat dapetin dia pake dia skillnya itu kalau gak salah serangga ya itu skillnya kita sangat-sangat-sangat-sangat hmm tidak banget di hunter karena emang sangat menyulitkan dan kayaknya sih jago ya ya mudah-mudahan dia jago karena itu akan membuatku lebih excited oke so let's go oke kita di taman bermain lagi ya sebenarnya sih lumayan serem juga sih tapi tanaman eh tanaman taman bermainnya itu oke kita pasang dulu aja nih segitanya ini semakin banyak tanaman kayaknya bakal semakin banyak spirit kayaknya kayaknya saya juga kurang tahu ada akar-akarnya gitu oke aduh ya ampun gak kena eh camnya itu kamera dari viewnya ini itu gak enak oke dia-dia dia mau main persetan oke jangan-jangan ikutin looping masih ada survivor lain kok tenang aja dia ngambil apaan sih oke kita akan mana dia belum tetap belum tapi disini gak bisa naik kuda-kudaan sih cuman suara dari kuda-kudanya itu serem tuh kan dia kayak dia kayak ngambil gitu tapi kok gak salah sih ya kok gak salah kalau misalnya kita udah ambil itu kita bisa nge-ini lumayan ya dia ya dia bisa dia bisa gunain oh ini dia explorer explorer ya ampun kecil banget tadi ya halo boy aku lupa menggunakan skill-nya ternyata susah sih kalau explorer itu kadang gak nampak sebenarnya cuman skill-nya itu dia jadi kecil gitu terus kalau gak salah dia itu skill-nya itu adalah nge-apa ya dia pokoknya dia pokoknya kayak ini oke jadi kayak apa sih namanya kayak istilah dia mengecil terus juga dia dia kayak ada bakal menemukan kayak kostum gitu kayaknya sih iya sih begitu sih cuman i don't know karena aku gak pernah pake explorer sama sekali karena bukan bukan di aku banget halo koboy oh bukan bukan koboy is this first officer aduh gak kena lagi dia kejauhan pak wow kena loh ternyata loh eh enggak deh gak kena ternyata kirain kena dong ya ampun kejar-kejarannya lama banget ini karena kita masih belum bisa pake skill ini oke ya sayang aja sih dia belum kebuka karena kita belum kill satupun loh dan ya di gameplay itu nge-lag sih sebenernya lah tiba-tiba di pohon kan iya aku lagi nge-lag kena kan kena kan akhirnya aduh nak jangan jangan itu jangan itu jangan gembira dulu jangan gembira dulu masih masih perlu membukul dia ini aduh aduh nge-lag lagi aduh aduh belum belum apa-apa belum apa-apa jadi kalau misalnya yang kedua itu yang masih ke-unlock istilahnya eh ke-unlock ke-lock itu itu tuh pikirnya adalah jadi kayak aku belum sempat nunjukin karena ini lagi nge-lag banget jadi kayak apa sih ini kayak semacam meluncur gitu jadi kalian bisa coba-coba sendiri ya cuman kalau di gameplay kali ini ya aku lagi nge-lag banget ini seriusnya tidak seperti biasanya mungkin karena internet aduh ya ampun eh menembus ya sih ini nge-lag sih parah banget parah banget parah banget ya ampun nih ini skill-skill dari yang itu kayak dia nge-stun kita gitu tuh kan kita jadi gak bisa ngapa-ngapain ini se-op sih kita bener-bener terjebak gitu loh shit oke amazing amazing tepuk tangan untuk para survival wow keren banget oke kali ini emang lumayan ya cuma emang karena di gameplay aku juga lagi nge-lag nge-lag banget jadi kayak gak enak ngeliatnya sih sebenarnya jadi yang tadi harusnya sebenarnya aku udah record sebelumnya cuman error gitu dan sebenarnya udah aku tunjukin skill-nya jadi skill-nya itu adalah emm jadi selain spirit dia itu ada yang kedua yang tadi masih ke-lock karena kita belum satu pun nge-kill sebenarnya jadi kayak yang kedua itu dia itu kayak bisa apa dia menyeburkan akar-akar terus kita bisa kayak emm meluncur gitu loh jadi kayak kita surfing gitu nah gitu jadi kalian boleh coba-coba sendiri deh pokoknya aku udah kasih tau apa-apa aja ininya emm skill-nya so jadi ini dia gameplay hari ini dan ya sebenarnya aku juga butuh saran dan so this is my gameplay enjoy it and bye-bye see you next time again again sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax